7 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan tak mampu memanfaatkan alokasi waktu rekapitulasi suara hingga 5 Maret. Ditambahan waktu toleransi satu hari pun, masih ada yang telat penyelesaian rapat pleno di tingkat daerah. KPU yang lelet bekerja tersebut yakni Kota Makassar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Lugu, Goa, Maros, Teraja Utara, dan Bone. Sedangkan 17 KPU daerah lainnya sudah selesai pleno hasil pemilu di tingkat provinsi. Berdasarkan Pasal 413 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, menyatakan bahwa KPU Kabupaten dan Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kabupaten dan Kota paling lambat 20 hari setelah hari pemungutan suara. Kemudian berdasarkan Peraturan KPU No. 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu, jadwal rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkatan Kabupaten Kota dilaksanakan pada tanggal 17 Februari hingga 5 Maret 2024. Namun kabarnya KPU RI mengeluarkan edaran yang memperbolehkan KPU Kabupaten Kota untuk melanjutkan pleno setelah lewat 5 Maret 2024. Menanggapi lambatnya proses rekapitulasi, anggota KPU Makassar, Sri Wahyuningsi, mengakui bahwa pihak KPU Makassar masih melakukan rekap untuk dua kecamatan. Hal ini juga memakan waktu dalam perhitungan. Ia menegaskan, sesuai waktu yang diberikan oleh KPU RI, maka dua kecamatan yakni Panakukang dan Tamalate harus tuntas 6 Maret. Mantan Komisioner Bawaslu Kota Makassar ini melanjutkan bahwa permasalahannya terkait persoalan selisih perolehan suara dan administrasi. Sri menekankan, semua harus jelas sebelum hasil itu dikirim ke tingkat provinsi, seperti jumlah DPT, jumlah pemilih yang datang ke TPS, jumlah surat suara yang dipakai, dan jumlah surat suara rusak. Terima kasih telah menonton!